Glorifikasi entrepreneurship di Indonesia Semua orang didorong untuk jadi entrepreneur Lu resign Kalau ikut seminar motivasi kan, wah ini kuat dari zona nyaman, kuat dari zona nyaman apa? Bikin bisnis sendiri, kuat dari pekerjaan sekarang But I think, gak semua orang itu bisa jadi entrepreneur Susah bro Indonesia itu selalu dibilang sebagai market dengan growth terbesar di Southeast Asia Artinya mereka memiliki banyak startup, banyak potensi, dan startup yang size-nya besar Tapi on the other hand, digital talentnya sedikit Artinya apa? Banyak orang yang berada yang tidak memenuhi standar untuk bekerja Sebagai itu tadi ya, standar bekerja di digital startup Selamat datang di Mers Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Di episode kali ini gue kedatangan seorang, ini sebenernya orang penting nih ya Tapi dia kayaknya terlalu humble Dia adalah CFO dari sebuah startup yang nanti lu bisa search sendiri Namanya Reza Ariwi Bowo, apa kabar bro? Halo Halo Bro, apa kabar? Baik? Senang banget datang ke sini bro My pleasure, thank you banget Hari ini macet banget loh Parah banget ya dari pagi ya, hujan gara-garanya sih Iya, gue tadi dari rumah aja Harusnya sejumlah lebih temen ya, telat-telat dikit lah Bro, mau ngundang lu, ini kan kita pengen ngobrol ya, ini lah ya Sekitar seputar kondisi industri startup yang akhir-akhir ini mungkin ada yang bilang, oh masih take winter Masih ada juga yang bilang, oh udah membaik Tapi ya lay off masih ada aja kan Nah bro, lu gini bro ya, mungkin sebelum kita ngobrol tentang your career journey dan sebagainya ya Lu sebagai seorang CFO dari sebuah startup bro What do you think dengan kondisi sekarang nih bro? Yang... Apakah menurut lu sebenarnya udah membaik kah? Atau sebenarnya masih sama aja kayak tahun 2022 awal dimana ke winter tuh dimulai? What do you think bro? Ya, well Pertanyaan menarik, Tri Kalo gue liat ya Ya, well banyak orang bilang keadaan udah membaik Tapi kalo misalnya kita bilang apakah sudah kembali ke keadaan sebelum itu Mungkin masih butuh waktu sedikit gitu ya Karena memang masih menyesuaikan sih itu ya kalo gue liat dari segi marketnya Baik dari segi startupnya untuk menyesuaikan Apa ya, kayak Apa yang di require oleh investor Yaitu ya, profitability Ini kan kayaknya 2020-2021 lu tuh kayak dininan bobokan kan dengan gampangnya dapat fundraising gitu Nah tiba-tiba disuruh accelerate nih Tadinya kita fokus growth tiba-tiba disuruh accelerate benda uji profit Ini kan bukan suatu hal yang gampang ya Jadi market sih kayaknya masih adjust untuk beberapa lama Tapi I think It's getting much better Compared with As you mentioned Di awal Tech winter ini mulai-mulai gitu Itu Sinti kalo gue liat ya market udah semakin membaik ya sekarang Tapi membaiknya gimana bro? Tadi kan lu bilang kan yang awalnya itu fase growth at all costs Terus tiba-tiba disuruh profitable Iya Kaget bro Kaget Kayak orang biasa naik mobil ngetik tiba-tiba disuruh ngetir manual bro Iya Suruh nge-rem dulu lagi kan Nge-rem belum pake seatbelt masalahnya Ada kopling Iya 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 Itu gimana bro? Well I think yang paling kentara itu dari segi mindset ya Mindset dari pelakunya ini untuk lebih memperhatikan satu governance ya kalo gue liat ya Governance itu bukan berarti lu harus strict lu gak boleh ngapa-ngapain Tapi balance between growth sama governance nya itu semakin keliatan sih kalo gue liat ya Jadi mereka tuh semakin berfikir dari segi resiko Gue liat beberapa startup gede ya termasuk yang dari China Itu mulai memperkuat tim compliance dan governance nya dia Terus juga membentuk kayak semacam governance juga lebih untuk dengan pemerintah dan lain sebagainya Jadi sisi governance nya itu lebih ada, lebih prudent dari si startup nya Growth nya juga gak sembarangan, semakin fokus Dan mindset orang untuk pake cost itu jadi semakin Ya well di e-commerce kan juga sering ya Yang biasanya suka ngasih snack-snack sekarang udah ngasih lagi Jadi mindset-mindset kayak gitu yang dulu Ujuk-ujuk lu dapet duit 1 triliun 2 triliun bisa dipake buat spending Sekarang udah gak kayak gitu lagi I think that's good for the industry Dengan adanya perubahan mindset itu sih Jadi kalo gue liat ya Iya Lu pernah baca buku Lean Startup tuh ya? Oh iya bener-bener Itu kan mengajarkan kalo sebagai startup kan lu harus lean kan? Iya Kalo bisa seminim mungkin Sekecil mungkin lu beroperasi kan? Iya Tapi kan yang terjadi sebenernya bukan Lean Startup kan? Obes startup Startup pada obesitas semua Pada kelebihan semua kan? Iya Iya Mungkin ini ya Ya you know very well kalo industri startup di Indonesia itu kan masih baru ya Gitu Dan kalo gue liat ya ini bukan masalah orang yang gak kompeten atau gimana gitu Tapi namanya industri baru kan orang juga masih belajar bagaimana cara yang paling baik gitu Beda kalo misalnya kita ngomongin di US atau di more advanced country gitu Dimana mereka udah start this industry maybe 30-40 years back gitu Jadi orang lebih tau mana yang harus dilakuin Nah ketika industri startup mulai bangkit di Indonesia Mungkin belum ada orang juga masih meramba-raba nih arahnya mau kemana gitu Nah ilmu-ilmu kayak Lean Startup gitu mungkin belum nyampe ke mereka Jadi ketika dapet fundraising gede, oh gue mesti gede-gedein tim Gue mesti bakar uang dan lain sebagainya gitu Akhirnya hal ini udah kayak semacam jadi kebiasaan yang akhirnya gak hilang gitu Kalo gue liat ya di market gue juga observe dari mulai zamannya berapa tahun yang lalu ketika masih growth at all cost Dan I think Ya ada semacam mindset kayak gitu kalendri ya kalo gue liat di market Jadi ketika lo dapat banyak uang lo bisa spend, lo bisa bakar, lo bisa hire orang banyak Dan itu ya dengan adanya keadaan kayak gini mungkin mindset itu berubah dan bagus buat industri Tapi back again bro Profitability Ya Kan di awal kan banyak yang gak bisa profit tuh Even sekarang pun gak Padahal gak bisa profit sebenernya Ya Menurut lo salahnya dimana sih? Kenapa gak bisa sampai profit bro? Karena gini ya Namanya bisnis, mau lo ngomong apapun Iya Judulnya kayak mau gimmicknya atau apapun namanya bisnisnya pasti is a profit kan Oke Gue mau liat dari, coba liat dari dua sisi kali nanti ya Yang pertama Bisnis itu harus profit atau enggak gitu, itu yang pertama Dan yang kedua Kenapa sih? Startup itu rugi Jadi gue coba bagi jadi dua sisi ya Sisi yang pertama mungkin yang mau gue omongin sebenernya Kita sadar gak sadar Kalau sebelum kita ngomongin startup dulu kali Andri ya Di dunia bisnis tradisional tuh kita udah accept loh sebenernya Kalau misalnya Perusahaan tuh di awal boleh rugi Misalnya gini Gue mau bikin kos-kosan ya Atau misalnya kita ngomongin nanti bisnis farmasi, bisnis mining Di awal kan gue mesti bangun nih Misalnya gue mau bikin bisnis kos-kosan sebelum gue bisa nyewain keluar Atau gue dapat pendapatan Gue kan mesti bangun rumahnya dulu Artinya ada cash flow negatif Gitu Atau misalnya gue mau bisnis farmasi deh Untuk sampai satu obat itu bisa keluar di market Itu kan artinya gue mesti develop dulu nih Jadi ada monthly cost yang gue keluarin Padahal gue belum dapat revenue Atau kita ngomongin tambang Tambang itu kan orang mesti konstruksi dulu nih Nah sebelum konstruksi itu jadi Gak ada revenue, tapi gue mesti keluar cost Jadi sebenarnya secara gak sadar-gak sadar Di dunia tradisional pun Dan cash flow negatif atau EBITDA negatif di awal itu Kita sempat mengaksep, sempat mengiakkan itu Tapi intinya satu sih kalau menurut gue Mungkin boleh Negatif Cash flow negatif atau EBITDA negatif Asalkan itu buat growth yang sustain Profitability yang sustain You have a clear Untuk yang growth kedepannya Kalau kita ngomongin kos-kosan Kita ngomongin tadi Mining itu kan clear Mereka kedepannya mau ngapain Nah itu topik gue yang pertama ya Kalau misalnya pertanyaan lo tadi Kenapa sih startup ini masih 10 tahun rugi gitu Yang kedua gue mau ngomongin bisnis model Bisnis model ini kalau kita lihat Bisnis startup di Indonesia itu kan sebenarnya kebanyakan B2C platform B2C platform itu apa sih? Platform itu kan sebenarnya mereka gak punya produk ya Mereka hanya mempertemukan demand dan supply Jadi mereka mengagregat atau mereka ngumpulin demand dan supply Misalnya gini Ride hailing Demandnya apa? Demandnya adalah si penumpang gitu ya Orang yang mau pergi dari titik A ke titik B Supply-nya adalah si taksi online atau ojek online Nah sekarang gue ambil contoh gini Misalnya ya Ada satu service ride hailing Mereka cuma punya satu user Si calon penumpang dan satu taksi online Taksi online-nya ada di Gading Serpong Sedangkan gue pakai aplikasi ada di Sudirman Gue mesti nunggu lama kan? Akhirnya gue sebagai calon penumpang Gue kesel dong Gue gak pakai aplikasinya lagi Karena gue nunggu lama Tapi imagine kalau misalnya Lu punya seribu driver Dan lu punya seribu penumpang Itu kan artinya Si penumpangnya bakalan happy Karena lebih cepat nunggu dong Karena kan lebih banyak driver Si driver juga seneng dong Pakai platform Karena apa? Karena Ya gue gak usah nunggu lama Gue udah dapet penumpang baru Ya artinya apa? Si platform ini mau gak mau Mesti naikin dari segi demand dan supply Yang dimana lo gak akan bisa mencapai itu Tanpa kasih insentif Nah itu kan teori dasarnya begitu Jadi harus di insentif, di insentif Nah ketika mereka di insentif Ini sudah mencapai scale tertentu Barulah bisa dinamakan yang namanya Tenfold efeknya keluar nih gitu Jadi keluar apa namanya Scale nya udah cukup untuk bikin profit Nah masalahnya dimana gitu? Masalahnya ketika semua orang bermain seperti ini Dan lo gak bisa Memanentize dari orang-orang tadi Ya kan lo harus punya scale yang besar nih gitu Nah problemnya adalah Titik untuk mencapai profitability nya itu Mesti di invest terus gitu Sehingga Ya membutuhkan waktu yang Ya kalo kita lihat B2C bisa 10 tahun lebih gitu Untuk mencapai profitability Kalo B2B mungkin cepet Karena lo gak perlu bikin yang kayak tadi B2B mungkin bisa 2 atau 3 tahun Nah kalo gue problemnya Satu Kenapa Jadi kalo pertanyaan yang pertama tadi Apakah startup ini? Menurut gue Kita mengiakan bahwa bisnis itu boleh Rugi di awal gitu Nah startup itu bedanya Karena pemainan platform tadi Membutuhkan waktu yang lama Tapi karena kompetisi Kemudian juga kualitas user Dan lain sebagainya Akhirnya Waktu mereka untuk mencapai itu Jadi lebih panjang Dan kadang-kadang malah gak keliatan nih V2B profitability nya gitu Jadi mungkin Kalo observasi gue dari Liat di market Mungkin kesana kali ya Bro Andri ya Ya Dan ini gak sih Juga terlalu banyak variable Untuk sebuah bisnis ya Variable itu terlalu banyak yang gak bisa dikontrol akhirnya Bener banget sih Bener banget Variable Misalnya kayak Ya I don't know There's too many variables Kayak misalnya Market Competitor Regulator Kemudian Banyak juga ya Kayak investor mindset gitu Itu Perubahan sedikit aja itu bisa merubah strateginya kan Buat dia untuk bisa monetize Startup-startup tadi gitu I think There's too many variables Too many challenge Dan Ini industry juga Ya masih relatifly baru Jadi Orang juga Apa ya Masih Menerka-nerka Gimana sih bisnis model yang terbaik Dan menariknya lagi Sekarang tuh kan Untuk bikin company tuh gampang banget ya Bro Andri ya Artinya dibandingkan dengan dulu Kalo kita lihat di TV-TV kan Orang tuh bikin startup tuh ada kayak Kayak main racknya gede Terus bikin di garasi gitu kan Sekarang Udah ada cloud Udah ada apa namanya Co-working space gitu Bikin startup tuh kayak Besok juga bisa gitu kan Bikin PTS kan Ya bener bro Gampang banget Dan Terus orang kayak ngeliat Wah gila dulu Startup ini bisa dapet funding triliunan Bisa jadi kayak gini Terus kayak orang Jadi merasa menggampangkan hal itu gitu loh Ikut-ikutan Itu Ikut-ikutan Mungkin gitu ya kali ya Atau kalo gak ada gini juga sih Gua juga punya concern terhadap hal ini bro Iya iya Glorifikasi Entrepreneurship Di Indonesia Hmm Semua orang didorong untuk jadi entrepreneur Hmm Lo resign Kalo ikut seminar motivasikan Wow ini kuat dari zona nyaman Kuat dari zona nyaman ya apa Bikin bisnis sendiri kuat dari pekerjaan sekarang But I think Gak semua orang itu Bisa jadi entrepreneur bro Ya Susah bro Ya iya iya Lu jangan berpikir kalo kerja kantoran Ini ya Nine to five, nine to six Kalo lu jadi entrepreneur Kadang-kadang 24 jam juga gak cukup cuy Betul Betul banget Dan gue sepakat banget Bro Andri artinya Gue bukan menjelekkan industri Atau menjelekkan apa Tapi memang ada gitu ya Kalo kita lihat yang mengglorifikasi Dan menggampangkan Tadi kalo bro Andri bilang Apa ya Kayak Dikiranya jadi founder itu Enak gitu jadi boss gitu kali ya Bisa nyuruh-nyuruh gitu Iya 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 Padahal ya again ya kalo gue pribadi nih ya gitu Leader di startup itu dia servant leader sekali ya bro Andri Jadi leader yang nge-serve malahan gitu Dia yang mengedukasi bawahannya Dia juga kerjanya paling capek gitu Jadi mungkin orang-orang yang tadinya dari Industri yang mapan Biasanya jadi boss masuk startup Mungkin agak kaget juga gitu Dikira startup kan gajinya lumayan tinggi Dan lain sebagainya gitu Gue bukan menjelekkan atau apa Tapi mungkin ada hal kayak gitu Tapi kalo menurut gue pribadi Seharusnya founder Atau misalnya leaders gitu Kayak di VP di startup itu Sebenernya adalah Orang-orang yang di dalam perusahaan itu Paling capek kali gitu ya bro Andri Yang memang nge-serve bawahannya Bukan yang nyuruh tau jadi Tapi harus tau detail gitu Nah itu sayangnya Mungkin mindset itu belum terlalu ada Kalo gue liat sih What do you think? Berandri Ya itu Mental owner bro Mental owner Iya Gue owner nih Masa gue yang Gue bossnya nih Gue kan bossnya Masa gue ini sih Mesti datangin customer Menanya-nanya Tapi aduh bro Kalo bisnis lu masih baru ya Lu memang harus tau dari hulu ke hilir Karena kalo engga ya Gimana caranya lu bisa Mendelegasikan ke tim lu Kalo bisa lu hire orang Nih caranya begini nih Iya Karena udah Karena customer kita begini-begini Iya Kalo lu cuman Istilahnya apa Duduk doang di menara gading Ngeliat doang dari atas Tanpa pernah tau menginjakan kaki ke tanah Ya susah lah Lu ditipu sama karyawan lu sendiri lu juga gak tau Ingat ini gak Gue gak mau sebut brand ya Tech company China yang walk out Gara-gara Dia selamanya cuma ngeliat PPT nya doang yang bagus Oh iya 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 Gue tau gitu Iya ibaratnya kalo misalnya gak turun ke bawah Ternyata keliatannya Wah bagus sih company bagus-bagus aja gitu Dan satu lagi Hampir semua orang yang masuk ke industri startup gitu ya Misalnya yang dari non startup Mereka kan yang belajar hal baru ya Hmm Artinya you cannot just look at the numbers Or look at the presentation But you have to go deeper gitu Lihat the raw data You have to capek Ya gue mungkin share sedikit kali bro di kantor gue Yang sekarang yang tadi gak bisa disebutin namanya Gue jujur kerja gila-gilaan sih Dan bukan gue menyombongkan diri atau mengapa itu hal yang positif Dan gue gak bilang bahwa hasil culture itu adalah culture yang positif Tapi bukan apa gitu Karena menurut gue Gue mau coba ngelindungin supaya anak-anak di bawah itu gak secapek gue Karena kerjaan banyak Misalnya gue punya kerjaan 100 Ya gue mesti ambil 50-60 nya gitu Biar anak-anak gue bisa pulang cepet Bisa tidurnya nyak gitu Nah lucunya lagi Kemarin gue di kantor tuh pernah bikin apa ya Kayak semacam voting gitu Siapa orang kerja paling banyak yang dapet gue gitu Jadi bukan asosiat gitu loh Nah artinya apa menurut gue Ya bukan berarti gue merasa orang semua harus kerja banyak Tapi when you're in the still in the early phase of the startup Atau lo sedang menyelesaikan suatu masalah besar Atau lo semua punya mimpi besar gitu di startup Yang harus paling capek itu adalah founder, C-level, VP Mereka akan harus tahu dalamnya Gak bisa cuma lihat menara gading Kalau enggak ntar kayak startup yang itu gitu bro Gitu loh Jadi itu sih yang I think yang Apa yang kita Mungkin sebagai market We need to have Ya leader yang bisa nge-serve gitu Iya bener, servant leaders Servant leaders Gue pernah dengar di beberapa ini juga ya Yang lo undang kayak Tessa Widjaya gitu Juga senyibus servant leaders juga ya 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 leader tapi juga melayani kan Melayani gitu Gak bisa nyuruh-nyuruh doang gitu Itu bedanya Kalau lo udah ngomongnya Pokoknya gue gak mau tahu Wah Itu biasanya memang lo gak tahu apa-apa sih Makanya lo gak mau tahu Cuman tau Tapi bener sih Kadang-kadang ini kali ya Again ya tanpa menjelekan sifat-sifat Kadang-kadang memang ada kecenderungan Ketika seseorang gak tahu gitu sifat dasar manusia Dan dia juga gak berusaha mau tahu Ujung-ujungnya pokoknya gue gak mau tahu begini Jadinya yang bawahnya itu hanya mengerjakan apa yang disuruh gitu kan Padahal di startup kita gak bisa kayak gitu Ini industri baru, very challenging I think startup itu One of the most riskiest and most competitive industry ya Compared with others Misalnya kalau kita ngomongin yang udah lebih mapan Jadi gak bisa hanya nyuruh-nyuruh Dan memang harus tahu dalemnya gitu Itu yang ngebedain kali ya Iya betul-betul Dan ini sih bro ya Satu udah punya duit Karena dapat funding gede Berasa punya power Terus diliput Dapat fame kan Jadi merasa tuh posisi gue nih Di atas nih Iya Dan sometimes Some people Lupa gitu loh Kalau Yang lu harus lihat adalah Customer-customer lu itu tuh gak disini Tapi di bawah kan Iya Lu gak Lu gak mau menyentuh mereka Lu gak mau Engage sama mereka Ini kalau misalnya kemarin gue baru banget aja Baru banget nih gue ngobrol sama ada Ya adalah mereka bikin produk pasti baru lah Walaupun mereka gak ngomongnya startup ya Karena emang gak ada tag-tag ya Tapi Gue bilang Selama lu gak mau Engage sama audience Lu Lu cuman berpikir di kepala lu Produk lu nih yang paling bagus Produk lu nih yang paling keren Tapi kan itu di kepala lu doang kan Hmm Itu sebenernya di kepala lu doang kan Tapi kan lu gak pernah tahu Kalau audience lu sebenernya tuh Customer lu itu Pengennya gimana Iya Yang penting lu Mungkin lu sekarang lu CEO Tapi Pernah gak lu ngobrol dengan Orang-orang yang menjadi calon pembeli lu Iya Kenapa mereka beli ini Apakah beli yang Karena lagi ada promosi aja Hmm Kalau misalnya Mereka beli Mungkinkah mereka mau beli lagi Repeat order Repeat order ya Atau gak Kadang tuh pernah gak mau bro Hmm Sombong jadinya Hmm Dating They have power So Ya gue ngapain gue harus kayak begini-begini Ya 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 I don't know ya gitu Maksudnya Maybe Pentel Si Emble-emble CEO gitu ya Kadang-kadang membuat Ini ya Sifat dasar manusia Jadi kayak Gue punya power Gue gak perlu melakukan Hal-hal kayak tadi gitu Mungkin Kecendurungan itu Kalian bikin kayak gitu Kalian berhenti ya Iya Iya Dan akhirnya juga lu lihat Banyak startup kan Hancur sebenarnya bukan gara-gara hanya Karena Oke lah Tapi itu kan makro Makro situation yang lu gak bisa kontrol kan Iya Tapi somehow gue lihat akhirnya memang Manusia-manusia juga sih Manusia-manusianya ya Yang memang bikin hancur juga Hmm Come on lah Sekarang yang lagi rame kan ada P2P lending kan Yang dikejar-kejar sama nasabahnya kan udah gagal bayar 2 tahunan Belum dibayar-bayar Hmm Itu kantornya seberang studio gua yang satu lagi itu Asih Udah dijembok bro Sekarang tanggung jawabnya gimana? Ya kan Gue berpikir ya kayaknya memang sebenarnya problemnya gak hanya cuman karena modal bisnis yang lu nyalain take winter sih Tapi The problem is People yang dikasih tanggung jawab ini memang gak bisa menghandle itu semua I see Mungkin Again ya Kalau gue juga Coba Ya ikut ini juga ya Saya observation ya bro Andri Kalau gue lihat di market ya Kalau misalnya kayak Ya kita Umat manusia gitu ya Udah berkali-kali ngalamin krisis kali ya Iya Dari dulu mulai dari mortgage Zaman dulu great depression Kemudian Dukung bubble gitu ya Indonesia kan 98 Indonesia 98 gitu Memang Kalau gue lihat di situ Bukan Ya ada gitu ya Inkompetensi mungkin ya di situ ya Ehm Tapi satu lagi mungkin ya Ehm I'm not saying that People in this industry is inkompetensi Tapi Kalau gue lihat dari Ehm Apa ya kayak Semacam Krisis Yang kita udah alamin selama ini Itu ada sifat dasar manusia kayak greediness gitu Itu jadi Sifat dasar gitu Greediness dalam arti apa? Mau Menggampangkan untuk mendapatkan return yang gede Hmm Bahkan Ya Sifat dasar itu juga ngebikin kita kayak Oke Lo kerja sedikit Less effort untuk dapetin huge return gitu Hmm Nah ketika ada peluang itu Orang akan berlomba mencari Return yang tadi gitu Yang kita bilangin tadi gitu Ya mungkin Ehm Sama juga gitu ya dengan people yang disindustri gitu Oh gue bisa dapet return gede gitu Dengan less effort Dengan kerja kurang gitu Nah akhirnya orang Jadi memanfaatkan hal itu gitu ya Kalau Ehm Gue lihat juga Crediness itu emang jadi sifat dasar manusia yang mungkin ujung-ujungnya juga Ngarah ke apa yang lu bilang tadi gitu Maybe gitu That's just my observation sih Iya Tapi bro gini ya Talk about incompetence ya Ya Banyak dari mereka ini kan Jadi sifat level Atau jadi VP level itu kan Usianya masih muda banget bro Betul Ya Bahkan sebelumnya belum pernah kerja sama sekali lu Di Kerja korporat juga belum pernah Tiba-tiba jadi sifat level bro Iya Menurut gue itu juga ada faktor sih bro Lu gak pernah kerja sama orang Lu gak tau gimana rasanya kerja di korporat Kerja sama orang kerja di perusahaan gimana Lu tiba-tiba Mesti mimpin orang Ya Gue rasa itu juga ada faktor krusial juga disitu bro Kepun bro baru lulus kuliah tiba-tiba jadi CEO bro Gue pernah ketemu bro Beneran ini orang approach gue Pengen rekrut gue jadi marketingnya dia Jadi dia nanya Dari semua strategi gue harus gimana nih Gue bilang ya sekarang perkuat branding lu dulu aja kan masih baru nih Hmm Kan orang belum tau produk lu, brand lu kayak gimana kan Ya Perkuat aja itu dulu Temen dia bilang Gue gak butuh branding Karena kenapa? Gue B2B Hmm Dia ngomong gitu kan gue kan Hmm Gue bilang gini Cuy Lu tau Oracle gak? Tau Lu tau Larry Ellison gak? Tau Larry Ellison biarpun bisnisnya itu B2B Oracle itu B2B Tapi dia melakukan branding Hmm Brandingnya lu gimana? Ya itu si Larry Ellison nih Ya ya It's a face of Oracle kan You must It's a face of Tesla SpaceX Sekarang Twitter Ya 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 X-X lah sekarang nyebut Gue gak Gue masih gak enak nyebut X Lebih jelas gue Twitter Ya itu yang mereka lakukan gitu Lu ada gak Kepikiran disitu? Udah kan abis itu gak ada kelanjutannya lagi Terus tau tau Gue pas lagi nonton Youtube Dia Ngiklan dong di Youtube Itu kalo ngiklan apa? Bukan salah satu Kalo bukan salah satu cara lu nge-branding Supaya orang tau lu kan Hmm Ya somehow Memang Yaudah bro Masih kecil Masih muda Dikasih duit Ya 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 Mungkin ini kali ya bro Andri ya Apa namanya Kalo kita lihat Sebenernya di Industri Itu banyak juga Sebenernya orang yang Tanpa Ini my personal opinion gitu ya Yang tanpa Sekolah gitu ya Dan mereka bisa sukses Tapi mungkin itu 0.001% gitu ya Mungkin orang-orang tadi Refer terhadap Orang-orang sukses Yang tanpa sekolah tadi gitu Tapi memang orang-orang Berbeda-beda nih I think Banyakan orang mungkin Butuh pendidikan Untuk experience dulu Untuk jadi sukses gitu Mungkin tadi Orang-orang tadi Tidak apa ya Kalo gue liat di market juga ya Orang-orang tadi tidak Didesain Untuk sukses Tanpa Pengalaman Tapi mereka langsung Jump into the As a leader gitu Nah itu yang Ngebikin juga akhirnya jadi Ya tadi ya Kayak as you mentioned Banyak terjadi Masalah di market Dan lain sebagainya gitu I think Tapi ya Again ya Mungkin Karena jumlah yang cukup banyak Itu juga menimbulkan Banyak ini juga di market ya Iya bro Lu bayangin aja Ada orang Jadi CEO Reset Menyalain microwave aja Kagak bisa Hehehe 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 Come on men Nyalain microwave Gampang tinggal pencet doang Hehehe Tapi dia jadi CEO gitu ya Tapi dia jadi CEO gitu Kan rese kan orang gitu gitu kan Ya itu Akhirnya Emang gue selalu liat itu sih Ini masalahnya cuma satu Emang Orang-orangnya aja emang Yang gak kompeten Dan rese Hmm Hmm Tapi dikasih duit Ada bisnis Hmm Itu sih gol Gue bilang problemnya Hmm So you think Ini kompetensi gitu ya Ya Gue juga coba Ini kali ya Melalui dengan Beberapa findings ya Kan kita kadang-kadang suka ada Digital competitive index Hmm Itu dikeluarkan oleh Beberapa visis Atau beberapa Reset company Hmm Memang nomor satu problem Dari digital industry di Indonesia Itu kan talent ya Hmm Jadi hasil riset itu Udah mengarah kesana gitu I'm not saying that We don't have capable people I've seen a lot of Very Apa ya Inspiring person Tapi gak bisa dipungkiri bahwa Start of talent itu Jadi salah satu problem Di industri kita gitu Hmm Orang hebat banget banyak gitu Tapi Sekarang gini Indonesia itu selalu dibilang Sebagai market dengan Grow terbesar di South East Asia Artinya Mereka memiliki banyak startup Banyak potensi Dan startup yang Saiznya besar Tapi On the other hand Digital kompet Digital talentnya sedikit Hmm Artinya apa Banyak orang yang berada Yang tidak Memenuhi standar untuk bekerja Sebagai Itu tadi ya Standar bekerja diri digital startup Hmm Menguasai Market terbesar di South East Asia Gitu Jadi Jadi Untuk relate dengan What you mentioned tadi gitu Ternyata riset pun mengarahkan Kesana Bahwa digital talent itu Masih jadi salah satu problem Gitu Incompetensi gitu Nah Kalau kita ngomongin Apa ya Karena Indus ini masih baru Dan Terlalu cepet banget Growth nya Dan orang mungkin agak Ternyata nina bobokan gitu Dengan si growth tadi Sehingga Dan Pada saat Begitu gampang Ya Masuk ke satu startup Dan dapat posisi bagus Dengan salary bagus Hmm Jadi mungkin orang lupa bahwa Gue lupa namanya apa gitu ya Di Peter theory atau apa gitu Jadi kalau Di Traditional business Biasanya tuh Kecenderungannya Orang semakin naik ke atas Itu Maka kompetensinya semakin turun Hmm Tapi kalau di US Ketika orang masuk startup Lo tuh dipaksa untuk growth Hmm Jadi Orang yang tadinya mungkin Gak tau apa-apa Misalnya kayak gue orang teknikal Hmm Gue masuk startup gitu ya Gue orang tech Gue harus ngerti kompetensi itu gimana Hmm Gue harus tau How to deal with investor Hmm Gue harus tau Term-term di dalam Safe gitu ya Untuk apa Penjain kompetensi dan sebagainya Jadi lo bener-bener dipacut untuk Bisa Menyesuaikan diri terhadap industri On the other hand Our industry mungkin belum segitunya Bahwa ketika Seseorang masuk ke Industri apa Tech startup Dan gaji tinggi Dan lain sebagainya Mereka terlupa untuk Upgrade diri dia Untuk sesuai dengan Industri itu gitu Hmm Jadi mungkin Learningsnya gak Upgrade mereka Menyesuaikan diri mereka Untuk jadi ini kali ya Bro Andri Untuk jadi sesuai Digital talent Dan mungkin Dan mungkin kayak yang Bro Andri bilang tadi gitu Yang jadinya ujung-ujungnya Ke inkompetensi Jadi Kurang pengalaman Atau leadershipnya kurang gitu Karena Pengalaman atau Exposure yang tadinya gak ada Gak di upgrade ketika dia masuk Indansi tadi gitu Itu mungkin Hmm Iya Kenapa pada gak mau upgrade Menurut lu I don't know Kalau misalnya gue Coba observe ya Gitu ya Hmm I'm not saying itu Orang-orang kita yang gak mau upgrade Hmm Tapi Maybe Gitu Leadersnya Gak Enggak mengarahkan mereka Untuk Melakukan itu gitu Dan memberikan contoh Untuk mereka belajar Bukan leadersnya jelek Atau seperti apa Mungkin Kebiasaan itu memang Bukan part of our culture Gitu Untuk melakukan hal itu Ya mungkin Orangnya upgrade ya Orangnya terus Continuous ya Tapi mungkin Kalau misalnya kita bicara Bisa kita compare dengan Apa yang terjadi di US Mungkin caranya agak beda aja sih Kalau gue lihat gitu ya Hmm Ya maybe Itu just my observation sih Iya Iya Kita tuh kayaknya punya kebiasaan gini bro Habis lulus kuliah udah Kayaknya tuh Belajar tuh berhenti Ketika lu kuliah udah kelar Ketika lu kerja Ya udah Iya Just doing your job aja Iya Iya Gak ada kebiasaan Untuk melakukan Continuous learning gitu ya Iya Bener bener Mindsetnya tuh fix aja udah disitu Iya Jadi gak bisa grow mindset Iya Apa ya Hmm Menurut gue Belajar itu Adalah suatu proses yang Gak Gak berhenti sih Apalagi Ketika lu masukin suatu industri yang sangat kompetitif Kayak startup gitu Semua kan hal baru tuh ya Gua waktu baru Gua terjun ke startup itu 2020 Masih baru banget ya Empat tahun Tapi sebelumnya gua udah Udah di Gua sempet di Jepang anyway Sepuluh tahunan di Jepang Gua sempet Lu kuliah disana Gua kuliah Gua kerjain M&A Disitu gua udah ekspos ke startup Udah observer lah gitu segala macem Dan gua masuk 2020 Gua kan selama ini ngelitir di luar ya Gua jadi kayak advisor buat startup Terus gua jadi kayak advisor M&A buat startup Di Jepang misalnya Mereka mau akusisi ke South East Asia Ke Afrika Hmm Dan ketika gua masuk Wah Bener bener new things banget gitu Gua kayak Bener bener Selama ini gua Experience gua panjang gitu ya Gua bisa ini bisa itu Tapi ketika gua masuk startup Gua cukup amaze gitu Dengan banyak hal baru gitu Gua lulusan sastra gitu ya Sekarang gua Ngerusin finance strategy Di 2 tahun awal tuh gua bener fokus banget sama finance strategy Tapi as startupnya juga berubah Gua tuh harus belajar legal Gua belajar compliance Gua belajar risk Gua belajar governance gitu Gua bacain semua buku-buku gitu Jadi Apa ya Ya Bener bener belajar itu continuous learning Dan I don't know kenapa Habit belajar itu mungkin Belum terlalu terterapkan di Masyarakat kita Kayak lu bilang Karena lu suka bilang Bingung kadang-kadang Kalo misalnya gua Sabtu minggu belajar gitu Lu demen banget sih belajar bro gitu Lu emang bingung Emang salah ya Iya ga sih Gitu Kalo gua ya salah satu alasan Kenapa gua masih suka Sampai sekarang masih baca buku Gua masih coba belajar hal baru Karena gua ga mau cepet pikun Itu bikin cepet pikun sih Kalo ga ini ya Ya kan otak lu udah Ga dipake sebenernya Kalo lu ga nerima hal baru kan Dan gua selalu mencoba ya bro Belajar kalo Tiap tahun tuh gua ingin mencoba hal baru Oke Kayak misalnya tahun ini gua lagi pengen coba stand up comedy Ini hal baru nih buat lu Hal baru buat gua Karena gini Gua cobain awal-awal Open mic Lucu ga? Engga Abis Orang pada diem ga ketawa Tapi buat gua Oke this is new things Ya jadi ini challenge buat gua Gimana caranya supaya Gua memperbaiki Beat gua Kalo istilahnya di stand up kan beat kan Jokes gua itu gimana Supaya orang akhirnya bisa terima Hmm Dan gimana caranya Mempelajari audience nih Kalo gua lemparin audience nya relate atau Karena kan komedi itu kan sangat-sangat Berhubungan dengan reference kan Iya Nah itu tuh Itu hal baru bro Buat gua yang umurnya udah 40 bro Mungkin orang lain yang seumuran gua Temen-temen gua bilang Lu ngapain sih repot-repot kayak begitu Tapi gua emang suka aja Gua ingin mencoba hal baru bro Even kayak podcast ini gua baru coba 2019 bro Wow 2019 gua coba podcast bro Di umur gua udah masih Udah 30an lebih ya 30 somethings Temen-temen gua juga bilang Lu ngapain kayak begitu Mana bisa lah Ya Mencoba hal baru itu bagus buat Stimulus ke otak sih Jadi gua juga pernah pelajari Gua suka pelajarin lah Tentang cara kerja otak ya Jadi Kebiasaan orang-orang yang malas itu Adalah karena mereka terlalu Fokus pada Apa namanya Gua lupa amygdala atau apa gitu ya Di bagian otak lu Itu terus Meng Apa ya Mencari short term gratification Jadi mereka jadi cenderung malas Nah tapi kalo kayak lu bilang tadi Sebenernya yang bagus untuk otak itu adalah Mencoba hal baru Karena otak itu Kalo misalnya lu melakukan hal yang sama Akan terbiasa Dan untuk malas untuk berpikir lagi Kan gitu Karena ketika lu mencari hal baru Mungkin ya bisa Bagus buat otak Ya memang Terasa mungkin lu jadi lebih energize Gitu gitu kan Ya ya Mungkin kalo relate dengan pembicara lu tadi ya Ya itu tadi ya gitu Karena Mungkin orang-orang yang di industri Terbiasa dengan hal baru gitu Dan ketika Apa Menemukan hal baru Gak di update Ininya Apa namanya skillsetsnya Dan beberapa orang tadi Mungkin jadinya gak Menstimulus otak mereka Untuk Untuk growth Nah ketika mereka gak growth Orang bawahnya Akhirnya cuma disuruh-suruh Mungkin ya gitu Beberapa orang yang gue liat gak semua gitu Of course banyak orang-orang yang hebat juga gitu Nah ketika Menemukan orang kayak gitu ya Bawahannya jadi Kayak semacam ngikutin aja Dan keatasannya juga Ya Kerasa dia jadi toxic manager gitu Maybe gitu ya Arahnya bisa kesana juga gitu Dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada Habit yang ada di masyarakat kita Iya 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 Seorang leader ya bro ya Menurut gue sih Hmm Ada dua hal yang harus mereka punya Ya Dan I don't know ya Kayaknya susah banget buat orang-orang ini untuk belajar dua hal ini sih Satu people skill Iya Gimana caranya lu tuh approach orang Karena kan orang beda-beda karakternya Bener Iya Sama communication skill Iya Lu leader dua ini gak punya Susah lu control tim lu Bener Gimana mereka bisa respect sama lu Iya Kan lu gak bisa minta orang buat respect lu Respect kan harus di earn Earn Iya Bukan karena gara-gara lu gaji mereka doang Iya Iya Ini bukan suatu yang bisa dipelajari sih ya Berlantri yang Iya gak sih Iya tapi At the end lu harus punya sih Harus punya Kalau lu apalagi di posisi leader bro Karena kalau gak yaudah Orang akan Ah yaudah gua kerja-kerja aja Tadi kalau bilangnya gua kerja ya karena disuruh aja udah Iya Tapi kan Am I happy kerja di sini? Gak juga Hmm Mungkin karena duitnya doang Oh leadernya juga Ngomong gak bisa Gak bisa komunikasi yang baik Iya Tau cuma nyuruh-nyuruh doang Iya Kalau ada apa-apa langsung Teriak-teriak Hahaha Hahaha Teriak-teriak Ya I think Hal-hal seperti itu sebenernya tuh manusiawi banget sih bro Kalau menurut gua ya Yang kalau gua mau coba kompel apa yang kita bicarakan ya hari ini Itu sebenernya tuh manusiawi banget sih Iya It's real people think Not about business model Not about Funding Abla-bla-bla Sebenernya Karena Business is a human Iya Iya Ya Dilihat dengan itu juga I think EQ juga important kali ya bro Andri ya Emotional Quote Quote ya Jadi Artinya Kalau lu ngomong people skill Emotional Artinya How you communicate How you manage your anger Gitu Dan Kita sering banget denger kan di startup itu mental health Becoming issue Karena industri ini bener-bener industri yang sangat Apa ya Stressful Risky Challenging Tapi exciting juga Gitu Nah kalau misalnya mereka gak bisa memanage their mental health Berarti kan orangnya ini sebenernya gak punya good itu ya EQ Nah misalnya orang yang punya good EQ itu akan lidah dengan leadership Dan lain sebagainya gitu Nah Mungkin gua coba compare dengan pengalaman gua waktu di Jepang Hmm Jepang itu Di perusahaan itu sangat memperhatikan EQ Dan juga Segala macem terkait dengan apa ya Social Well being Walaupun Ya you know Japanese company nomor satu gitu ya Bunuh diri Hahaha Itu istilahnya apa gua kemarin berubah aja Jisatsu Bahar kiri Bukan bukan Jadi Karena kelelahan bekerja Oh Akhirnya pada menyebabkan kematian Ya Karoshi Jadi Jepang itu terkenal banget Dengan itu ya Karoshi Dan lu mungkin Juga tau ya Bushido spirit Ya Bushido spirit Jadi kalo misalnya dulu orang bersalah bunuh diri Gitu Ya udah apa Nusukin perut Sepuku Sepuku ya Sebenernya Oh nonton runa nikain sini berarti nih Ya gue kan baca itu Shinsengumi Shinsengumi Itu kan Eq atau mental health dari orang-orangnya Gitu Nah Eq ini akan dilihat dengan apa Dengan si leadership Kommunikation skills Dan juga tadi ya Gimana How you manage people Anger management Ketika eqnya jelek Ternyata gak bisa manage anger kan Padahal industri ini As you mentioned tadi Untuk bisa sukses Ya Leadernya tuh harus paling capek gitu Harus jadi seven leaders gitu kan Harus jadi Serpent Selain itu juga harus continuously learning Nah mungkin Ya I don't know Itu mungkin Mungkin adalah Waktu Time will tell Atau memang Indusnya belum kesana Atau memang itu bukan bagian dari Budaya kita Ya I hope sih In the future More leaders Bisa bikin Bisa menjadi lebih servant Bisa lebih apa ya Punya good eq Dan juga mungkin bisa jadi Learning Walaupun banyak ya Gue lihat di indusnya sebenernya udah Mulai banyak Tapi I hope Bisa lebih banyak lagi gitu Leaders Bukan cuma si level VPs Atau EVPsnya gitu Di startup Yang bisa menerapkan hal-hal itu sih I think Iya Betul Betul Karena jalanin bisnis bro Entah itu startup Atau UMKM Atau apapun itulah ya Atau dalam bentuk korporat besar Susah bro Susah Gak ada yang gampang Lo pernah misi juga Ya susah bro Iya It's very very Stressful Stressful Makanya kalo gue sekarang Gue lebih memilih Ya kalo misalnya Kayaknya sekarang gue kan Gue as a podcaster As a talent Ya maybe I can't say This is my own business Ya Tapi Gue gak mau Gue sekarang lebih suka Menempatkan diri gue Ya udah Gue gak mau ngoyo Oh sampe harus bikin Perusahaannya jadi besar Or whatever Karena kan sekarang ada istilah juga Geek ekonomi kan ya Ya Tanpa perlu Lo menjadi sebuah korporat besar yang gemuk Dengan tim yang banyak Tapi sebenernya lo udah bisa bergerak As a business sendiri Ya That's I think yang menurut gue Jauh lebih masuk akal sekarang Karena gue juga Stress yang gue kelola juga lebih dikit Karena yang gue maintain orang-orangnya pun juga gak banyak Ya Ya Tapi secara nilai ekonomi mungkin Sama aja kurang lebih bro Ya Apa sih yang mau dicari kalo Ya gue bilang kan Oh punya perusahaan gede Punya kantor bagus Keren gitu kan Gue ada titik dimana Kayaknya gak perlu sampai kayak gitu sih Kalo menurut gue Ya ya As long as people know me I think that's enough Buat gue sih Ya ya Karena kan Partnership Kerja Kerja bareng Atau apapun itu Atau kerjaan ya Itu kan datang sama lo kan Bukan karena kantor lo bagus Tapi memang karena lo Karena lo nya Ya Ya Itu sih yang susah Jadi Orang kerja karena lo nya Nah ini Yang gue liat juga di startup sama di corporate Ada beberapa perbedaan kayak gitu juga sih Ya Kalo gue liat di startup itu Sebenernya Banyak orang tuh Bekerja sama ya Karena corporate nya Gitu Tapi di startup itu Yang lebih tonjolin itu kan Lebih ke orang nya Gitu Dibandingkan dengan itu Makanya mungkin kalo Yang dikerjaan di startup gak semua sama passion Ya mungkin kalo Bro Andri Ya karena sesuai dengan passion gitu Yang bisa ini gitu Mungkin tadi Sebenernya orang-orang yang Tadi kita bilang Sebenernya Bukan passion nya disana Beberapa orang tadi Gitu ya Di startup tadi Makanya mereka gak bisa mengandalkan Their Stress level Dan lain sebagainya gitu Karena memang Kulturnya berbeda banget gitu Kalo di big corporate Mungkin lebih ke arah Oke lo udah punya struktur Lo juga udah punya Apa namanya Punya Yang bisa lo suruh-suruh Dan sebenernya orang Kerja sama lo karena The corporate The big names Bukan karena orangnya gitu Kalo di startup Banyak kan juga karena Siapa lidernya gitu kan Yang lo liat gitu I don't know Maybe Ada liat kesana juga gitu Iya 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 Hmm Menarik ya Tapi gue bingung bro Lo dulu kuliah Iya Ingin Sastra Jepang Tapi Lo sering liat otaku-otaku Acara-acara Jepang Dulu gue bikin kayak gitu Wan bro Sekarang Itu totally different ya Iya Kenapa gini bro Kan dari tadi kita ngobrol kan Talk about startup Things People Kenapa lo Berpikiran dari kuliah sastra Jepang Sampai bela-belain lo ke Jepang Iya Langsung Kok pindahnya ke finance bro Kalo kayak gitu kan lo kuliah aja di Sini yang finance yang bagus apa sih Atma Jaya gitu Sebenernya nih Iya iya Interesting question sih Sebenernya gini ya Gue cukup bandel sih waktu gitu SMA gitu ya Jadi gue tuh gak tau gue mau jadi apa bro Andri waktu itu Ya sama semua orang gue bilang gitu bro Iya tapi kan banyaknya jadi sukses gitu Nah akhirnya gue bilang Oh gue tuh suka Jepang ya Waktu itu Jepang tuh masih jadi nomor 2 Sekarang sih per bulan ini tuh bulan kemana udah jadi nomor 4 gitu ya GDP dunia Terus gue ngeliat masyarakatnya tuh kayak banyak banget sih yang Apa ya Nilai positif kayak Lu tuh kalo kerja detail Lu tuh kalo kerja mesti ngeliat Berapa step ke depan Kemudian Lu tuh gak boleh ngeganggu orang lain Jadi kayak nilai-nilai kayak gitu Menurut gue Menarik ya Jadi gue mau Pokoknya gue belajar Jepang deh Pokoknya gue tau gue suka Jepang gitu Hmm Terus gue udah masuk Jepang Aku masuk kayak gini-gini aja nih gitu Gue mau ngapain ya gitu Pas gue coba pelajaran-pelajarin Ternyata Gue mulai tertarik dengan finance Specifically gue tertarik dengan merger dan acquisition sih waktu itu gitu Makanya karena Gue bisa liat end-to-end kan Terus di Jepang tuh surprisingly Ketika lu dapet master dari Jepang Lu tuh lebih gampang untuk kerja di Purusan-purusan gede di Jepang Karena kalo misalnya gue liat Tempel-temen gue yang dari US Untuk kerja di US tuh kayaknya agak susah gitu ya Karena untuk dapet visa dan lain sebagainya Nah Jepang tuh ternyata gampang gitu Dan dengan pengalaman Jepang itu Bisa gue manfaatin Ketika gue balik ke Indonesia gitu Itu sesimpel seitu sih Jadi beda banget lah dulu kalo misalnya Jaman dulu ya lo mungkin nonton anime juga ya Kalo anime nonton drama gitu Dan belajarnya tuh skripsi gue Adalah penggunaan partikel apa terhadap subjek Predicate objek gitu-gitu Kadang gue ngurusin cashflow, EBITDA, ROI gitu Itu beda banget sih Ya mungkin kayak lo bilang tadi ya Belajar hal baru gitu ya Itu yang interesting part juga kali ya Tapi beloknya tuh patah banget sih soalnya Patah banget sih, iya Yang untungnya gue gak ngoding sih Kalo ngoding lebih patah lagi Iya, iya, iya Lo ke fine Lo tuh mirip kayak si Wynn Pak Wynn Dia juga dulu kok gitu sih Iya kok gitu sih Dia tuh kuliah dulu robotik Wow Tapi ujung-ujungnya ke finance juga Nah kalo misalnya yang gue liat nih ya Orang-orang teknik ke finance Itu lebih gampang Karena mereka kan otaknya udah pake otak ini Iya, iya, iya Eksak banget ya Eksak banget Sekarang kuliah gue tuh Gue belajar puisi Gue belajar Apa ya Belajar linguistik gitu Kayak misalnya lo belajar subjek predicate objek gitu ya Tiba-tiba lo suruh ngitung angka gitu Meledak berotak gue bro Iya, bener, bener, bener Iya, iya Tapi ya Ya I think that was one of my Itu ya One of my best decision Untuk pindah Untuk pilih Jepang Dan pilih finance as a career Makanya Ya gue bisa di company yang Gue gak bisa sebutkan namanya tadi Gitu loh Andri Hmm Menurut lo di Jepang Startupnya secara industri gimana? Oh menarik sih Ya Ini gue liat Industri startup di Indonesia US sama Jepang itu beda Karakteristiknya Indonesia lebih mirip ke US ya? Indonesia lebih mirip ke US Tapi di masa awalnya US Hmm Kalau misalnya di Jepang itu miripnya dengan Korea Tapi Jepang itu beda Coba lo liat startup deh di Indonesia Iya Kebanyakan kan kita cerita tadi B2C platform ya Iya, iya Itu Di Jepang Itu lebih banyak B2B Tech Deep Tech Jadi lo dengar kenapa? Karena Jepang itu kan kuat dengan industri manufacturing High technology Hmm Dan juga orangnya itu detail Jadi yang Deep Tech nya mereka itu jauh lebih maju Itu satu Yang kedua Mereka itu jarang punya Series C, Series D, Series I Series B lo langsung IPO 20 juta dolar, 30 juta dolar Setahun tuh bisa ada 50an Gue lupa angka pastinya Tapi bisa puluhan Company startup yang IPO Jadi one of the easiest Bukan easiest ya Tapi kayak lebih mature aja untuk ininya Dan setelah IPO Itu startupnya market Apa? Stoknya liquid Gak kayak di kita kan masih agak susah tuh ya Karena investornya itu belum cukup mature Untuk memahami bisnis startup Tapi kalau di Jepang Itu banyak startup itu bisa IPO Di Series C, Series D Dan jumlahnya itu sudah ratusan Jadi itu lebih mature Untuk fundingnya Jadi mereka udah gak nyari divisi lagi Tapi langsung jari day market Dan bisnisnya itu Berdasarkan bisnis yang udah profitable Bisnisnya lebih mature Dan mereka lebih Kayak corporate Dengan governance yang bagus Hmm Nah kalau di US Kan lebih kalah kayak apa Interpretensif culture ya gitu Jadi Orang coba gagal Coba gagal bikin lagi terus Jadi kayak selain entrepreneur Hmm Nah Indonesia mungkin Lebih mirip US Tapi dengan cara yang berbeda gitu Karena kalau gue lihat sih sebenarnya Market startup itu pasti mulai dari B2C dulu ya Iya, iya B2C, e-commerce Orang udah mulai biasa-biasa nih Beli barang dari online Kemudian orang akan dibikin Terbiasa membayar dengan online Kemudian dibikin terbiasa Untuk ngambil kredit secara online Pasti kan e-commerce Payment, lending Baru ke yang lain-lainnya Hmm Nah baru setelah B2C market ini mature Baru muncullah B2B Hmm Kalau misalnya ngomongin apa Kayak misalnya Jirat, Lassian, Kyruslake Itu kan sebenarnya Banyak company B2B gitu ya Yang sebenarnya nggak kelihatan di depan Hmm Tapi di US itu marketnya gede gitu Dan dipakai sama semua orang gitu Ibaratnya kita nggak bisa lepas dari B2B startup sekarang malahan gitu Nah Indonesia kan Masih menuju ke sana nih Yang gede-gede masih B2C nya Kalau di Jepang itu udah mulai B2B nya yang gede Hmm Itu B2B marketnya Dan jujur tech winter kemarin impactnya nggak terlalu gede sih buat Jepang gitu That's Beda banget ya Kalau gue lihat Dan orang-orang itu lebih orang-orang mature Dan as you mention gitu ya Biasanya orang-orang yang dari MBB Kemudian dari apa Investment Banking, Finance Atau Consultant Atau pernah jadi tech dimana Itu mereka ngebikin company Karena Jepang itu kan lebih kayak risk efforts ya Jadi nggak Nggak terlalu suka dengan risk sebenarnya secara culture Iya Iya Jadi Lebih mature sih kalau gue lihat Jadi kalau zaman dulu itu Banyak yang Mengkritisi ya Jepang itu kok nggak punya unicorn Di Indonesia banyak banget loh unicorns gitu Mereka nggak Nggak peduli Sebenarnya dengan unicorns gitu ya Karena Company yang udah Udah IPO Pada akhirnya mereka juga bisa mencapai 1000, 2000, 3000 Apa 3 billion 2 billion, 3 billion Tapi secara market Tapi mereka startup Karena market buat mereka itu bukan di private market Tapi di public market gitu Jadi Menurut gue sih lebih mature ya Dibandingkan dengan di Indonesia Indonesia Dan different style Dengan Dengan Startup di US I think Iya Abis memang nggak gitu kedengeran ya Kalau di Jepang Tapi karena dulu bilang Deep technology Ya gue sih nggak heran sih Banyak teknologi Teknologi Aneh itu memang Awalnya terlihat aneh Terlihat aneh Itu dari Jepang Ya walaupun kalau kita bicara teknologi ya 20-30 tahun lalu kita Maunya dirumah pakai Sony Toshiba Sekarang kan udah mulai Samsung LG Mungkin Kedepannya ya I don't know Mungkin Chinese Brands Mungkin lebih banyak lagi gitu Tapi Yang gue cukup sayang Ya itu ya lihat di market Perlahan-lahan kan brand Jepang udah mulai Ini ya Tapi ya Secara market mereka masih gede gitu Kayak misalnya gue ambil contoh surprisingly ya Kayak Music gitu ya Orang ngeliat YG SM gitu ya K-pop itu Kayaknya merajai dunia gitu Tapi sebenarnya Market musik Jepang itu If I'm not mistaken Second largest loh In the world Jadi masih lebih gede daripada Korean Dan Beberapa company Musik Jepang Kayak Afex gitu Lebih gede daripada YG atau SM gitu Kalau Saya nggak salah ya ini Ngomongnya startup Tapi jadi ngomongin ini ya Entertainment ya Iya Iya Menarik ya Jepang ya Bedanya ternyata seperti itu ya Iya Jadi Jepang startup market I think Unique And A lot of things that you can learn from them And a lot of potential collaboration Yang bisa dilakuin juga Oleh startup Indonesia Karena If I say Tadi ya Kayak Indonesia kan banyak B2C market B2C startup Mereka tuh butuh Advanced technologies nih gitu Nah Untuk yang mereka bisa leverage Nah sebenarnya Japanese startup tuh bisa Jadi collaboration partner juga Buat mereka gitu Jadi Itu bisa Atau bisa expertise untuk Lebih nge-develop B2C B2B startup Deep tech startup Di Indonesia juga gitu Expertise dari mereka Itu I think A lot of potential collaboration That we can do With Japanese startups Iya 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 Menarik ya Iya Lu suka Jepang juga sih Lu suka Jepang Jepang tuh banyak Barang-barang yang unik bro Iya Salah satu itu Kloset Oh iya Kloset Jepang tuh Dulu tuh mind blowing banget bro Lu dateng Pencet-pencetannya Pencet-pencetannya lu dateng Lalu kebuka Iya Karena segitu maniaknya Dengan teknologi sih Iya 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 Sirem-siremannya lu bisa pilih Mau pake air hangat Mau bentuk ininya Kayak gimana Gimana Kita kan gak peduli kan Dulu kita gak peduli kan Iya Tapi setelah liat itu Anjir ini keren banget Toilet kayak begini ya Coba-coba enak juga Iya Dan akhirnya dijual juga di Indonesia Iya bener Lu gue sempet mau beli Banyak yang cari Iya Lu sempet mau beli Eh tapi kayaknya Gak jadi deh gue beli yang normal aja Karena kan dicolok ya Iya Aneh aja gitu Gluet ada toilet dicolok Listrik nih di kamar mandi Iya Iya Unik sih Jepang Unik banget Iya Ada aja gitu Di Jepang tuh juga Gue lupa di daerah Di daerah Shibuya atau Harajuku ya Yang Toko yang jual barang-barang aneh itu apa Don Quijote Oh Don Quijote Itu kayak jadi tujuan buat Wisatawan asing Kalau misalnya ke Jepang ya Itu punya barang-barang aneh Banyak-banyak aneh Yang lu kadang-kadang gak tau Ini kenapa lu kepikiran bikin kayak gini Iya Iya Don Quijote Don Quijote Bacanya Don Quijote Iya Iya Jepang Keren Keren Terus lu ini bro Tahun ini berarti Apa nih Masih tetep ini Ngembangin company Ada Planning apa gak? Planning pribadi lah Iya Gue sih masih fokus untuk ini ya Kemangin diri lah Maksudnya adapting Dengan new things gitu Responsibility juga makin Makin banyak Tapi Again Gak boleh disini-sini aja Dalam artian Mesti upgrade ya Gue mungkin cerita di Tadi gue cerita ya Dua tahun awal tuh bener-bener Fokus strategi Strategi aja gitu Jadi gue bikin financial modeling Kemudian Ya Deck Udah gak tau berapa ribu lah Yang deck Sekarang pun Of course masih ya Ngerjain excel Ngerjain Financial modeling Ngerjain deck Dan lain sebagainya Cuman Gue ngerasa Kantor sekarang ini Jadi lebih mature Gitu Iklimnya tuh lebih mature Jadi artinya apa? Gue mesti adapt juga bahwa Gue gak bisa ngomongin lagi Kalau dua tahun lalu Yang GTV apa segala-galanya Cuman of course Sekarang kita udah ngomongin Profitability kan Nah Kalau Gue pribadi gitu ya Kita lebih pengen adapt Untuk Ke culture Big corporate Yang punya good governance Gitu Jadi untuk Ngejaga juga Supaya Company tuh bisa Bisa ini ya Bisa Punya good balance Antara growth sama Governance Sama arti Oke Kalau big corporate tuh Harus punya ABCDE Kemudian harus punya rules ABCDE Kemudian harus punya SOP ABCDE Nah gue udah yang dari dulu ngeliatin Strategi 5 tahun kita mau ngapain Bisnisnya Bisnis baru ini mesti gimain Sekarang Gue memaksa diri gue Untuk ngeliatin governance Risk Gue belajar legal lagi Gitu Belajar undang-undang dan sebagainya Gitu Itu jadi satu Ini di gue sih Sama Ya mungkin Ya as you mentioned Mungkin Coba-coba hal baru Gitu Gue coba beberapa hal baru Ya kayak Gue like fashion Terus gue juga suka Apa namanya Suka Coba-coba Basket Gue like basketball juga Jadi kayak Tinggi sih bro Tinggi itu berapa sih? 87 bro Anjir Belum 2 meter 87 tinggi lah Enggak lah Gue 80 nya gue berasa tinggi Tapi Interestingly Gue Gue 2 tahun terakhir tuh naik loh Tinggi gue Kok bisa? Harusnya udah enggak Harusnya enggak Tapi ternyata Pertumbuhan tulang tuh bisa membuat badan lo lebih tinggi loh Ya make sense Tapi di usia lo sekarang harusnya enggak kan? Nah menariknya itu Karena tulang gue ada yang bengkok Dilurusin terus gue jadi tinggi Oke Tapi bener Gue ngitung tuh gak pernah setinggi sekarang Gitu Ya mungkin Gue gak tau Nanti jadi berapa tinggi gue Gue masih bisa kayak gitu Hehehe Hehehe Tinggi lu gak umum Gue aja yang 180 aja sebenernya juga gak banyak kan Kalau diantara promonan kan Tapi lu lebih tinggi lagi daripada gue gila Iya Ya sekarang Ya gue basket Gue juga Dulu sempet renang Tapi ya itu tadi Mungkin tahun ini Lebih banyak Balance lah Between tadi ya Mungkin Satu, dua, tiga tahun terakhir Gue benar as you mention tadi ya Kerja Bener-bener Bukan Bukan gue promosi Hasil culture Karena gue tahu Gue harus belajar sesuatu Gue harus upgrade Jadi gue juga Berapa tahun kemarin Mereka nge-push diri gue Untuk bisa sesuatu gitu Tahun ini Mereka lebih Balance aja While I learn new things A lot of new things Terus juga lebih fokus ke hobi dan lain sebagainya I think it's important ya Kalau kita Kerja di startup Juga your balance between mind, body, and health Mind, body, and soul Terus juga Itu tadi ya Your hobbies dan lain sebagainya Ya bener Yang penting balance sih Gue juga Apa ya I don't mind dengan hustle ya Gue Lu juga harus hustle lah Kalau ingin Ya of course Apalagi if you target If you're leader kan Lu harus hustle Kalau lu slow living terus Iya Negara gak maju Gak bisa lah Karena kan sekarang kan Ini ya Trendnya gitu kan Slow living Iya Kita stoic Bener-bener Jadinya tuh Wah kita harus pelan-pelan Harus Kita gak boleh digaspol Tapi you know Sometimes lu harus Harus bener Lu gak bisa slow terus lah Mentang-mentang Demi mental health lu Gak bisa Kadang-kadang lu harus Bener banget Apalagi if you're leader Yang salah itu adalah toxic hustle kan Iya betul Iya Yang hustle it's safe Gak salah Apalagi kalau leader ya Lu gak bisa ngomong Gue pengen slow living Gimana tuh Tim di bawah Timnya hustle dia slow living Gak mungkin kan Iya Agri gitu Jadi hustle Dan Ya Kita tahu kapan kita harus hustle Dan kapan kita tahu Kita harus ngerem Berbagi mental kita Terus hustle lagi gitu Jadi Balance itu very important Apalagi di industri ini ya Gitu Jadi Mental health tuh kayaknya Bener-bener masih jadi perhatian Iya Dan hustle culture itu Not bad Tapi how we manage itu Yang bikin itu jadi beda Iya Iya Betul Itu juga masih PR buat gue sih Temen PRnya kebalik Gue mungkin How to Slow Ya Pelan-pelan dikit Terlalu hasil ya Gue tuh gak bisa Ini bro Gue tuh ada Gini lah Gue tuh susah untuk bisa Pergi liburan Kenapa lu merasa bersalah ke diri lu Betul Itu pasti ya kasus lu ada Jadi Sometimes laptop tuh gue bawa Gak bisa gue tuh libur lebih dari 2 hari 3 hari Bisa ternyata 3 hari tuh gue uring-uringan Lo pernah coba meditasi gak? Pernah somehow Tapi I don't know ya Gue agak susah sih memang untuk Duduk diem sih bro I see Tidur aja tuh otak gue muter Oh Tidur aja tuh otak gue tuh muter Jadi memang Ini ya Gue Lagi berusaha belajar Kayaknya memang ada Saat-saat tertentu tuh gue memang harus Gitu ya Kalau tadi orang bilang stoic Slow Slow ya Little bit slow lah ya Tapi gak sampai yang stop Stop ini ya Stop at all Tapi Try to be slowing down Itu tuh yang gue masih sedang belajar Karena gitu bro Gue tuh liburan susah Karena gue gak menikmati Pernah coba digital detox gak? Gak bisa sih kalo lu kayaknya Kayaknya gue susah kalo untuk digital detox ya Karena kerjaan gue banyak kan di digital ya Iya Karena gini ya Kayak misalnya gini Let's say Gue liburan nih satu masa Seminggu lah ya Gue gak ngerjain kerjaan tuh Gue tuh ketika buka laptop lagi tuh Buka Ini email Anjir banyak banget Gue harus ngapain ini Mulai dari mana Jadi juga dipusing sendiri bro Iya Iya Gue pernah Gue sering Gue ini lah Sering baca ini Apa namanya Hover business review Kan suka ada tuh Apa namanya tentang mental health Tentang ini juga Gue denger Di banyak research gitu ya Ketika seseorang itu Gue up the ladder gitu Jadi semakin gede Maka Lo semakin membutuhkan Quiet time For yourself Jadi Ketika Apalagi kalo kita bayangin kayak Jeff Bezos Steve Jobs gitu Pasti mereka Wah Orang mikirnya mereka Hasel 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 Gitu kan Tapi ternyata orang-orang itu Pasti akan punya quiet time sih Yang gue Yang gue Gue coba pelajari Morning routine mereka Gitu Many of them Doing meditation Journaling Jadi Karena Mereka harus punya rutinitas Untuk Apa ya Quiet time Bahkan ke basket kayak Lebron James Kobe Bryant Michael Jordan Most of them Dia akan meditasi gitu Kenapa gitu Karena meditasi itu Yang gue pelajarin gitu Dari mereka Yang gue juga pasti belajar gitu Itu ngebikin kita Detach dari kehidupan sehari-hari gitu Ketika kita terlalu test Dengan kehidupan sehari-hari kan Sama Gue juga Wah Ini kalo gue gak buka HP Ini investor bisa mahal nih kan Iya Iya Somehow quiet times gue Mungkin pas gue lagi workout kali ya Lagi jogging Halo Iya itu juga jadi workout Satu jam itu Ya udah Important ya Makanya gue tuh berusaha Kalo misalnya kayak ngegym gitu ya Handphone tuh gue taruh di locker Kalo gue bawa Karena orang kalo ngegym gue suka bawah Kalau gak begini Sambil ini Posting IG Iya Gue lagi workout nih Tapi workoutnya cuman ngangkat bentar Abis itu udah pulang Iya Gue berusaha tuh taruh itu di locker Jadi biar gak usah Itu jadi distraction buat gue Kadang sih Sometimes it helps bro Jadi kayaknya ya memang just Diri gue dan Me versus me lah Betul Iya Me versus me Iya Karena kalo gue masih bawa handphone juga Yaudah gue jadi susah buat ini Iya Distract ya Iya Apa namanya Quiet time Very important Tadi mungkin dilihat juga dengan Emotional questions as leader Yang kita bilang tadi gitu ya Kadang-kadang Tapi mungkin yang gue rasa ya Hustle Quiet time Sama orang yang mau Cari apa ya Short term gratification gitu Kadang-kadang kita menunda sesuatu gitu ya I think Banyak leader juga Yang sebenernya Bukan dia most slow Tapi memang karena Dia males mengerjakan sesuatu gitu Ada loh sebenernya Ada Not only in the startup gitu Iya Itu banyak-banyak loh Mental tar sok lah Ntar besok-tar besok lah Itu 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 kalo jadi habit itu udah Susah loh itu untuk Untuk merubahnya gitu ya Yang gue bilang Jadi Ya kalo balik lagi ke tadi Ya mental As a leader Ya sih yang lu bilang juga gitu ya Personal quality tadi Interpersonal Apa Skills Itu very important Kalo kita mau punya Ekosistem startup yang baik gitu Dan I don't know how to Someone can start gitu ya Untuk menyebarkan Mindset tadi gitu Pertama Hustle culture is not bad Tapi how you manage the hustle To not become the toxic hustle Sebenernya Kemudian ya tadi Emotional question Apa EQ tadi How you Can have a quiet time for yourself Your me time Itu dan Ya tadi ya sama continuous learning To upgrade yourself Jadi gak stuck in In Satu Apa level aja gitu Tapi harus Continuousnya upgrade gitu Karena I think Belajar itu Lifetime Ya betul No end Never ending ini sih Proses gitu ya Emang harus di upgrade terus Betul 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 Apalagi kalo kita ngomongin Startup Startup kan Fast changing banget ya Fast pace banget gitu Jadi kalo once you stop To learn something Ya either Your self at audience Become Apa gak happy dengan lu Karena lu jadi toxic Atau ya You're not grow Dan itu mungkin Affect your company juga gitu Iya Jadi lu bakal dihajar sama Situasi juga akhirnya Keras ya Tapi startup itu emang Sebenernya ada Keras banget It's very hard bro It's very hard Gak gampang lah Karena Ya gini lah yang paling gampang lah ya Kayak gue di folder Light Hiling gue 11 bulan tuh Competitor gue taro 11 bulan Gue tinggal pilih mana yang Diskonnya lebih gede Lebih gede ya Ya itu Itu realitinya Ya realitanya Hard ya Lu gak bisa bilang Lu punya yang lebih bagus Gue konsumen gue kayak gitu kok Sebagai konsumen Ya 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 Agri banget Apa namanya Ya teorinya mungkin gampang gitu ya Apa namanya Oke you burn money You get traction And then you can just Add more revenue From new users gitu Tapi kan Kalau gak ada kompetitor Kalau gak ada kompetitor Tapi kompetitor pun juga Menapas strategi yang sama dengan Ya Kapital yang juga gede Gitu kan Makanya Pakai strateginya itu ATM tuh jangan Ah mati tiru modifikasi Ah mati tiru matikan itu Hahaha Oke bro thank you bro Buat ngobrol-ngobrolnya Thank you It's a pleasure bro Bisa ngobrol sama lu bro Thank you Sukses Sukses juga bro buat lu bro Thank you Gua harus tutup untuk podcast kali ini Berapa jam ya Satu jam lebih ya deh Ya itu jam lebih Oke kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Mursu PM Bye Mursu PM